Kota Jakarta adalah kota yang sangat indah, salah satunya adalah Monas. Monas adalah simbol dari kota Jakarta, jadi semua penduduk dari seluruh Indonesia itu pun datang ke sini, dari luar kota, dari dalam negeri, bahkan orang bule pun juga berpunyai ke sini. Jadi Monas itu sudah termasuk salah satu destinasi wisata yang sangat diminati semua orang di Jakarta. Selain ya, kalau di sini kan ada yang lainnya gitu kan, tapi Monas itu sudah paling oke dan yang paling banyak dikunjungi oleh semua orang. Tapi sayangnya dengan keindahan kota Jakarta yang sebelumnya adalah Monas itu, yang banyak dikunjungi oleh semua orang, maupun dari luar negeri, dalam negeri, maupun dari luar negeri pun, itu pun juga masih ada yang namanya rusun yang sangat kumuh. Rusun yang sangat kumuh ini pun juga masih bertahan sampai sekarang. Dan jika kita perhatikan, rusunnya itu sudah menghadap kekali yang biasanya mereka gunakan untuk mandi, untuk keperluasa hari-hari, dan segala macamnya. Nah, selain di daerah rusun tadi, kali ini saya juga merekam dokumentri di daerah rumah saya di Citarum. Di Citarum ini memang banyak rumah-rumah yang umum dan pastinya banyak orang yang tinggal di daerah-daerah dekat kereta api di stasiun Tanah Abang. Dan biasanya kalau kalian bisa lihat, banyak sekali orang-orang yang berjualan di dekat kereta api, ini sedang berada di jalan Vila, dari dekat rumah saya. Dan pastinya banyak anak-anak di sana berjualan di daerah jalan Imanuk. Sangat banyak sekali juga motor-motor yang pakai sembarangan tepas tak bajai sedang. Dan pastinya banyak juga orang yang sedang berjalan, Suri tempat tinggal mereka dan pastinya dengan banyaknya kendaraan yang membuat terkadang membuat masyarakat saat berjalan. Saat kalian perhatikan bahwa di daerah-daerah sini, di daerah Imanuk, di tempat saya tinggal ini banyak juga yang berjalan di warteg. Dan kalau kelihatan kali, mungkin kali juga kurang bagus. Banyak juga kalau seperti yang kalian lihat di truk warna biru ini berjualan sampai membuka rusuk tinggi lebih dari berapa meter. Yang seharusnya tidak diperbolehkan kalau polisi mengatur lalu lintas. Bisa kalian lihat bahwa banyak juga orang yang berjualan di bayu-bayu langkong kukutu-kukutu bekas, serta jualan minuman, makanan, SIM, SIM handphone, serta banyak juga orang yang sedang berjalan dengan berjualan-berjualan dan pastinya mobil-mobil kendaraan berlalu lalang. Masih berlanjut hingga berjalan bahwa banyak, banyak sekali tempat tempat yang kalau kalian bisa lihat dari sepanjang jalan Imanuk ini banyak yang sedang berjualan. Memang daerah ini memang daerah paling awan umum. Karena orang-orang Indonesia kalau kalian bisa tahu banyak sekali yang suka membawa sampah sembarangan. Ini yang membuat tingkat kesadaran masyarakat Indonesia kurang dengan kepercayaan dalam diri sendiri untuk menjaga kebersihan di Indonesia. Yang bisa menyebabkan banjir setiap kali kalau kalian setiap tahunnya kalian tahu di tahun 2013 pas kali itu banjir. Itu semua disebabkan karena ketidak sadar masyarakat Indonesia dalam memastikan lingkungannya sendiri. Yang menyebabkan sampah menguap di kali-kali manapun. Termasuk kali di Imanuk maupun kali di daerah yang kalian tahu roksimas itu yang membuat banjir. Sekiranya sih semoga masyarakat Indonesia ini bisa sadar dari yang namanya tuh kebersihan dan memastikan sampah maupun. Dan kalian juga lihat di sebelah kiri itu banyak gerbang. Serta yang banyak kalian lihat ada galon, ada gas, gas kecil-kecil. Itu sangat banyak. Serta waktu-waktu jual minuman. Yang bikin saya takut adalah takutnya dengan lawan takut banjir. Tapi semoga saja masyarakat Indonesia sudah sadar dengan sadaran diri mereka sendiri. Supaya tidak banjir, makanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membuah sepawar tempatnya. Tidak dihambung-hambungkan, tidak membeli uang sekali. Karena itu, itu yang bisa menyebabkan banjir. Semoga dengan kejadian beberapa tahun lalu ini membuat masyarakat Indonesia sadar dari sadaran. Salah satu keindahan kota Jakarta yang terakhir adalah Bundaran HI, yang merupakan ikon dari kota Jakarta, Sain Monas. Bundaran HI tidak pernah tidak ramai karena pusat dari kota Jakarta itu sendiri adalah Bundaran HI. Salah satunya saat malam hari. Di malam hari, Bundaran HI sangatlah indah dengan lampu-lampu yang menghiasi patungnya dan juga air mancur yang berada di sekitarnya. Dan selain itu juga dihiasi dengan gendung-gendung yang indah seperti Hotel Indonesia yang sekarang sudah berdua nama menjadi Hotel Gatuliski. Terus ada Hotel Mandarin Oriental, ada Mall Grand Indonesia, dan Mall Plaza Indonesia. Dan juga di sini tuh banyak sekali lampu-lampu dari kutub-kutub itu yang menghiasi bundaran dan Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian berasal dari luar kota, berbununglah ke sini, terutama ke Bundaran HI. Karena di sini tuh juga dulu banyak orang yang suka duduk-duduk di situ, menghabiskan malam minggu mereka bersama dengan pasangannya. Nah, di sini lampunya juga sangat indah, yang tadinya berwarna pink atau apa, dan sekarang sudah berwarna jadi warna biru. Nah, buat teman-teman, silahkan tolong ke kota Jakarta untuk melihat jalanan dari Jakarta. Jamin kalian bakal wow, wow-wow, melihat kota Jakarta seperti apa. Jangan lupa, itu saja ya. Dan terima kasih. Terima kasih.